Pemirsa dalam rangka pelayanan kemanusiaan selama mudik lebaran tahun 2023, Ketua PMI-DIY melakukan monitoring pos pelayanan di sejumlah lokasi. Dalam kesempatan ini, Ketua PMI-DIY Prabu Kusumo memberikan logistik konsumsi serta menyematkan pin pos kosiaga lebaran kepada petugas. Palang Merah Indonesia melakukan monitoring pos pelayanan ambulans dan pertolongan pertama di pos gading pelayan Gunung Kidul Yogyakarta. Ketua PMI-DIY KGPAA Paku Alam ke-10 GBPH Prabu Kusumo mengatakan pihaknya menyiagakan personil PMI berlatar belakang medis seperti dokter, perawat, bidan, serta relawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pertolongan pertama. Para petugas ini nantinya akan membantu melayani masyarakat yang merayakan lebaran di kampung halaman di mana mereka akan bertugas 24 jam dalam 3 shift per hari mulai H-7 hingga H-7 lebaran. Prabu Kusumo pun sangat mengapresiasi petugas relawan yang turut serta berpartisipasi dalam rangka melancarkan mudik lebaran. Wakil Gubernur Daerah Isimewa Yogyakarta mohon izin mewakili pemerintah daerah, daerah Isimewa Yogyakarta menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan yang ikut berpartisipasi di dalam rangka melancarkan kegiatan mudik dan juga kegiatan apapun yang terjadi di daerah Isimewa Yogyakarta. Sementara Bupati Gunung Kidul Sunaryanta mengaku jajarannya telah melakukan monitoring di sejumlah lokasi. Menurutnya para petugas di pos pelayanan akan berupaya menciptakan kenyamanan bagi para pemudi. Pos pelayanan yang kita bentuk di beberapa tempat dalam rangka ikut melayani sepeda dari kita bagi para pemudi. Kemudian semua bisa berjalan dengan baik, lantan, sehat. Sunaryanta menambahkan, meski ramai arus mudik lebaran 2023 terbilang masih lancar. Ia pun memperkirakan kepadatan akan meningkat hingga lebaran mendatang. Dari Gunung Kidul Yogyakarta, kontributor Nusantara TV, Heri Prastowo melaporkan.